Dan kebanyakan alat-alat berat yang ada di Indonesia ini masih didominasi dari luar negeri. Oleh karena itulah negara kita Indonesia mulai membuat alat berat sendiri. PT Pindad adalah satu-satunya perusahaan di Indonesia yang dapat membuat alutsista sendiri. Selebesmagazine.com, PT Pindad, Persero, siap memproduksi ekskavator sebanyak 100 unit per tahun. Bahkan alat berat yang diberi nama Pindad Excava 200 ini harga dan kualitas tak kalah dibandingkan produk serupa buatan Korea Selatan hingga Amerika Serikat, AS. Harga kita 90 sampai 110 ribu USD itu menggunakan benchmark dari Korea. Masa kita kalah dari Korea, kata Silmi di kantor Pindad, Bandung, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 27 Juni tahun 2015 lalu. Menteri BUMN Rini Sumarno juga telah menandatangani dukungan pembuatan tahap awal sebanyak 100 unit ekskavator buatan Pindad yang akan digunakan untuk berbagai keperluan oleh BUMN Karya. Di luar BUMN kita juga buka penjualan untuk retail di luar BUMN. Cukup datang ke PT Pindad. Nanti akan kita launching setelah ada ketetapan harga. Pokoknya kita berani diadu, tegas Silmi. Ia menambahkan, alasan yang kuat mengapa perusahaan yang dipimpinnya masuk ke bisnis alat berat. Alasan paling mendasar adalah perusahaan ini harus melakukan riset dan pengembangan produk pertahanan seperti senjata dan kendaraan tempur. Untuk bisa melakukan hal tersebut, dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Selama ini kita mendanai program riset dan pengembangan dengan mengandalkan dana pemerintah. Tapi tidak mungkin selamanya kita membebani pemerintah sehingga kita butuh sumber pendanaan yang lebih mandiri, ujar dia. Untuk itu, ia mengaku. Pindad perlu menggarap pasar yang sifatnya komersial dengan harapan bisa menggalang laba yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber pendanaan mandiri dalam melakukan program riset dan pengembangan. Saat ini, kata dia, pasar alat berat di tanah air sangat besar mencapai 7.947 unit. Kita ambil bagian 10% saja, itu cukup untuk mendongkrak kinerja kami. Pertama 700an unit, kecil dululah dibandingkan dengan kebutuhan. Tapi artinya bagi perusahaan dan negara sangat besar, kata dia. Kami menguasai teknologi pembuatan hidrolik dan pembuatan krain untuk membuat lengan ekskavator. Untuk rangka utama dan sistem penggerak juga kami menguasai karena kami berpengalaman membuar kendaraan tempur tank, sebutnya. Dan baru-baru ini, PT Pindad juga sudah membuat berbagai macam alat untuk membantu kemajuan bagi Indonesia. Berikut ini adalah beberapa alat berat buatan negara Indonesia. PT Pindad yang sukses membuat berbagai macam jenis alutsista, sekarang ini terus berekspansi membuat produk lainnya seperti alat berat. Alat tersebut bisa dilakukan oleh PT Pindad karena pengalaman yang dimiliki dalam membuat kendaraan tempur seperti tank, sehingga membuat alat berat bukanlah hal yang sulit bagi PT Pindad. Alasan lain dari PT Pindad membuat alat berat adalah bertujuan untuk mendukung kebijakan Presiden Jokowi untuk peningkatan tingkat kandungan dalam negeri dengan memakai produk buatan dalam negeri sendiri. Beberapa alat berat buatan PT Pindad diantaranya yang pertama adalah ekskavator Excava 200. Pindad Excava 200 ini merupakan ekskavator buatan dalam negeri pertama di Indonesia yang diharapkan mampu mendongkrak kemampuan industri nasional dalam memproduksi alat berat yang diluncurkan pada tahun 2015 yang lalu. Alat berat ini diproduksi secara massal mulai Januari tahun 2016 sebanyak 50 unit per bulan, dan sudah memperoleh pemesanan dari pemerintah sebanyak 500 unit. Untuk harga per unit dari ekskavator Excava 200 ini mencapai 1,3 miliar rupiah, dan ekskavator Pindad ini juga merupakan pesaing kelas berat di pasaran seperti Caterpillar, Volvo, ataupun Komatsu. Tidak hanya itu saja, dalam pembuatan Excava 200 ini, PT Pindad menggunakan kandungan lokal mencapai 60%, yaitu dengan bekerjasama dengan berbagai BUM yang terkait, seperti PT PAL, PT Diri Gantara Indonesia, PT Krakatau Steel, dan lain-lain. Pada tahun 2018, Pindad juga memperkenalkan inovasi produk terbarunya, yaitu Excava Ambibius 200. Excavator Ambibius ini merupakan pengembangan dari produk Excavator 20 ton standar, yang mampu membawa berat 30 ton untuk bekerja di medan dengan kemiringan 30-40 derajat. Excava Ambibius ini dilengkapi dengan undercarriage khusus, untuk beroperasi lebih optimal di area yang berair, seperti rawa dan juga sungai. Sedangkan untuk keunggulan lainnya, yaitu retractable dan expandable ponton, sehingga pada bagian undercarriage yang terpasang ini, ponton ini dapat melebar dan mengecil. Dan hal ini berfungsi saat Excavator ini, bekerja pada medan yang sempit ataupun luas, sehingga dapat menyesuaikan sesuai kebutuhan. Selain memproduksi Excavator, PT Pindad juga membuat tiga alat mesin pertanian. Tiga alat yang diproduksi oleh PT Pindad tersebut, yang pertama yaitu pengolah tanah Amphibie PA 1800. Alat ini memiliki fungsi untuk mengolah tanah, sekaligus mencacah sisa jerani padi, jagung, dan gulma, yang mana fungsinya akan meningkatkan kandungan bahan organik tanah. Alat yang kedua adalah mesin panen PP160, di mana mesin ini memiliki fungsi memanen jagung dan padi, sekaligus memasukkan hasil panen ke dalam karung. PP160 ini menggunakan kroller dari karet. Dengan menggunakan kroller tersebut, alat ini dapat digunakan untuk lahan yang agak basah maupun kering. Mesin pertanian ketiga adalah traktor multiguna PTM-90. Traktor ini memiliki fungsi sebagai loader untuk berbagai jenis material seperti batu, tanah, pasir, atau buing bangunan dengan kapasitas yang cukup besar. Selain itu, PTM ini juga dilengkapi dengan fungsi drilling dan jackhammer, untuk keperluan konstruksi, pertanian, serta pemeliharaan fasilitas ekses jalan pedesaan. Tidak hanya itu saja, alat ini juga bisa dipasang rota tanam dan juga penanam biji jagung atau pembacak tanah yang dipasang secara bergantian. Selain alat berat dan mesin pertanian tadi, PT Pindad juga berhasil memodifikasi tank buatan Rusia menjadi tank pemadam kebakaran. Dan tank pemadam tersebut merupakan tank pemadam api yang pertama di Indonesia. Kelebihan dari tank pemadam ini adalah dapat memadamkan api, khususnya kebakaran hutan dan lahan yang medannya ini sulit dinyangkau dengan kendaraan biasa. Tank pemadam ini bisa memuat air dengan kapasitas mencapai 3000 liter, sedangkan jangkauan penyemprotannya ini bisa sampai 50 meter bahkan lebih, tergantung pada arah angin. Untuk pembuatan tank pemadam kebakaran ini, dibuat atas kerjasama dengan pihak Rusia. Selain memiliki alat penyemprot di bagian atasnya, di sekeliling badan tank ini juga dimodifikasi untuk menyemprotkan air. Kemudian untuk menambah keefektifan di lokasi kebakaran, bagian depan tank ini dilengkapi dengan blade seperti pada bulldozer, sehingga membuat tank pemadam ini sangat tangguh dan bisa diandalkan. Pindah full elektronik, rasa caterpillar E200B. Kabel semua diambil, dicopot semua, gak pake elektrik, buang sudah gubernur ekswater elektriknya. Ampun orang Indonesia lah, semuanya murah baik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!